Oke BK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat datang kembali tentunya bersama kami jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah cara mengaktifkan untuk label AI yang ada di Facebook tontonnya Oke jadi mungkin buat teman-teman semua yang ada sih ya beberapa yang mungkin belum mendapatkan tool label AI disini kita masuk ke Facebook Nah teman-teman bisa masuk bikin apa yang anda pikirkan disini muncul yang ini adalah label AI nonaktif ya Nah jadi sebenarnya untuk sistem kinerja dari label AI ini ya ini terkhusus buat kita yang menggunakan ataupun membuat sebuah foto membuat sebuah video yang menggunakan versi artificial intelligence ya ataupun kecerdasan buatannya dimana ya ketika memang teman-teman menggunakan website ataupun kita akan menggunakan yang lebih masih berhubungan dengan fitur AI itu wajib untuk kita upload kemudian wajib kita menambahkan untuk label AI ya agar nanti untuk video kita itu bisa dimonetisasi untuk di Facebook ini nah disini kita akan mudah cara mengaktifkan untuk label AI yang ada di Facebook ini teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada untuk label AI nya ya nanti oke teman-teman bisa masuk ke bagian Playstore seperti ini kemudian disini teman-teman silahkan update untuk Facebooknya ke versi yang terbaru jika ingin mendapatkan untuk label AI ya label AI yang ada di Facebook ini jadi sebenarnya Facebook itu sudah lama ya untuk AI nya ini ada ya jadi mereka juga menggunakan fitur untuk ya mengecek mengecek konten kita itu biasanya mereka untuk Facebook label sendiri ini menggunakan AI ya nah oke jadi untuk di bagian dari table AI ini bukan berarti kita upload video itu wajib kita aktifkan to label AI ya jadi yang wajib kita aktifkan to label AI adalah video-video yang memang kita buat melalui website AI ataupun yang menggunakan fitur AI ataupun kecerdasan pembuatannya oke nah bagaimana sih cara kita bisa mengaktifkan untuk label AI untuk di Facebook di sini bisa kita masuk di bagian Facebook ya kita masuk di bagian apa yang anda pikirkan nah disini kan ada label AI ya jadi enggak semua konten itu kita masukkan label AI ya hanya konten yang dibuat berdasarkan berdasarkan ataupun menggunakan AI jadi banyak sekali sebenarnya untuk AI ini juga sudah ada di capcut juga ya sudah ada di Facebook ya kemudian di tiktok juga ada AI nya jadi memang semua wajib menampilkan label AI ketika memang kita menggunakan video AI ya jadi ah buat kita yang mungkin membuat video sendiri kita rekam sendiri nah tidak menggunakan AI nah itu tidak perlu kita menampilkan untuk label AI untuk di video kita ya jadi seperti itu oke jadi untuk mengaktifkan label AI sendiri nah misalkan kita akan upload video kita masuk di bagian Facebook ya kemudian kita masuk di bagian apa yang anda pikirkan kita masuk pilih di bagian video nah misalkan teman-teman nih membuat sebuah video ini ini menggunakan AI ini sebagai contoh saja saya masukkan untuk videonya ya untuk mengaktifkan AI nya nanti tonton dan jadi ketika memang untuk video kita ini menggunakan AI ya jadi untuk mengaktifkan AI nya nanti teman-teman bisa klik saja di bagian label AI seperti ini kita klik di bagian label AI ya kemudian disini muncul melabeli konten anda yang beri label dibuat dengan AI kami mengharuskan anda melabeli konten realistasi yang dibuat dengan AI ya ataupun artificial intelligence ya ataupun kecerdasan buatan nah jadi ini kan banyak versinya teman-teman ya ada yang dari foto bisa bersuara ya ada yang dari teks bisa jadi video ada yang dari teks bisa jadi foto ya jadi ketika foto juga ya jadi kalau foto juga teman-teman menggunakan AI itu juga wajib mengaktifkan label AI nya ya jika tidak nanti konten kita nggak bisa dimonetisasi karena ini juga sudah wajib ya sudah wajib kita tampilkan ketika memang konten kita itu menggunakan AI nah setelah kita masukkan untuk videonya misalkan nih video ya menggunakan AI jadi nanti wajib teman-teman aktifkan cara mengaktifkannya nanti klik saja di bagian label AI kemudian tonton bisa bisa geser ke sebelah kanan seperti ini nah setelah seperti ini maka label AI disini sudah berubah menjadi aktif kemudian tonton tinggal klik saja di bagian berikutnya untuk memposting video kita ya jadi disini juga pastikan publik yang orang berkomentar publik kemudian jika ada monetisasi silahkan diaktifkan saja seperti ini ya kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian posting ya jadi seperti itu buat teman-teman semua jadi sebenarnya untuk label AI ini ya kalau kita video-video keseharian yaitu nggak perlu menggunakan AI ya jadi mungkin teman-teman yang belum paham jadi nggak semua video kita itu kita label AI yang kita label AI adalah konten-konten yang mungkin kita buat melalui website AI ataupun aplikasi yang menyediakan AI ataupun kecerdasan buatan ini nah sebagai contoh ya misalkan di capcut nih sebagai contoh saja misalkan di capcut jadi di capcut ini ini juga ada AI nya nah jika teman-teman membuat video melalui AI yang ada di capcut misalkan ya kita masuk di bagian capcut seperti ini nah di bagian atas disini kan ada AI teman-teman ya ada poster AI ada model AI ada efek AI nah jika teman-teman mengupload ataupun membuat video menggunakan AI yang masih masuk dalam kategori dari efek AI dari model AI seperti inilah yang wajib teman-teman label untuk AI di video kita untuk di Facebook ya jadi seperti itu nah jadi sebenarnya untuk di bagian label AI ini nggak perlu teman-teman bingung ya ketika memang kita upload video biasa-biasa itu nggak perlu kita aktifkan untuk AI nya ya jadi seperti itu buat teman-teman semua nah jadi terkhusus buat teman-teman ya mungkin baru membangun Facebook profesionalnya nanti bisa cek saja di playlist ya itu sudah saya bahas juga tentang dari monetisasi klien industry monetisasi real bonus ya kemudian juga pendapatan dari Facebook metode pembayaran ya kemudian juga gaji dari Facebook itu sudah saya bahas nanti bisa dicek saja untuk di playlist saya itu sudah saya sediakan ya memang saya fokuskan di Facebook profesional maupun halaman fanspec ya jadi memang dari awal dan jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang yang memang belum jelas teman-teman ya Nah tetapi saya inginkan kembali kepada teman-teman bahwa ketika kita menjadi kreator video ini kita enggak enggak usah fokus di satu platformnya jadi kita juga harus merambah ke platform yang lain yang mungkin bisa berpeluang buat kita menjadi kreator video siapa tahu rezeki teman-teman juga bisa di situ ya selain dari di Facebook ya teman-teman nanti bisa mendapatkan rezeki ya di platform lain yang ada monetisasi nya Oke jadi seperti itu saja sedikit informasi tentang tips ya ataupun trik mengaktifkan tool label AI dan ketika sudah aktif seperti ini nanti teman-teman tinggal di upload saja Oke nah terima kasih sudah menonton video ini dari awal dan akhir Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai air hai hai Terima kasih.